Halo salam olahraga kembali dengan saya Bung Ropan Akhir pekan ini tepatnya pada hari Sabtu 6 November pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat Dua tim dari satu kota, kota Manchester Manchester United dan Manchester City akan saling berhadapan dalam derby dalam big match Yang tentunya ditunggu-tunggu oleh kedua penggemar yang militan Bahkan ini akan menjadi pusat perhatian dunia Karena melibatkan dua tim yang bagus, dua tim punya nama besar dan penuh dengan persaingan Pertanyaannya apakah akan terjadi pembantayan lagi di Theatre of Dreams atau di Old Trafford markasnya MU Tentunya pembantayan itu datang dari City Sebagaimana Liverpool melakukan ini pada dua pekan lalu dengan mengalahkan MU dengan 5-0 Saya masih ragu memang Belum tentu bisa terjadi Kalau melihat perkembangan yang bagus dilakukan pasukan oleh Gunas Rosjair Dalam dua pertandingan terakhir di semua kompetisi Mereka bisa mengalahkan Spurs dengan 3-0 Clean seat di London kemudian menuju ke kota Bergamo di UCL Bermain di WC Group Mereka bisa menahan imbang Walaupun hampir kalah tapi bisa menahan imbang mencuri poin 1 di Atalanta Lewat tentunya dengan pemain dekinda mereka yang menyelamatkan Ketika tertinggal 2-1 dan Ronaldo bisa menyamakan Artinya ini modal bagus Bagi United ketika mereka kembali ke Old Trafford Karena lawan yang akan dihadapi adalah juara bertahan Tim Aswan Pep Guardiola ini Sangat kuat Namun Dalam tiga pertandingan terakhir Kalau bicara di IPL Hanya khusus di Liga Premier Manchester United Tidak pernah kalah Bahkan dua di antaranya mereka menang di Itihad 2019 menang 2-1 di Itihad Kemudian bermain 0-0 Pada musim lalu Di Old Trafford Dan mereka pada Maret Tahun ini bisa mengalahkan City dengan 2-0 saat itu Di Itihad Lewat penalti Bruno Fernandes Dan juga gol dari Luxio Jadi memang Belum tentu Ada pembantaian Yang bisa Terjadi di Old Trafford Oleh sudah tahu pasti Bagaimana cara untuk bisa meredam City Kalau melihat dalam tiga pertandingan terakhir Mereka tidak kalah di IPL Nah MU ini kalah terakhir melawan City Itu terjadi pada Januari tahun ini Dimana Mereka kalah di semifinal Piala Liga 2-0 Dari City Tapi kalau di IPL Tentunya atmosfernya beda Bisa saja Saya pikir Bisa saja Kalau kita ke belakang jauh Bahwa City pernah membantai MU 6-1 Di Old Trafford Tapi itu terjadi pada musim 2011-2012 Ketika City masih ditangani oleh Roberto Mancini Dan mereka mengunci gelar Di akhir musim ya Di 2012 Itu gelar pertama mereka Di era modern Tersama dengan Mancini Dimana Aguero menjadi pencetakol terbanyak Saat itu Namun untuk bisa mengulang Skor gede 6-1 ini Di saat MU lagi bereforia Lagi bagus Dengan dua penampilan yang tidak kalah Pas ke pembantayan dari Liverpool Ini yang agak sulit Kalau melihat dari starting eleven musim lalu Bagaimana Oleh bisa menempatkan dengan bermain Dengan 4-2-3-1 Tentunya di depan De Gea Masih ada Wan Bisaka Ada Luksio Ada Lindelof McGuire Ada Fred Ada Mick Tomina Yang bermain di Dua double pivot Di depan juga dia dorong Agak kedorong ke kiri Itu Pogba Bruno Fernandes Bermain Tetapi strikernya Rashford Di kanannya ada Greenwood Yang bisa Ditampilkan Nah sekarang Oleh sudah mendapatkan Ada formula baru Dengan 3-back Ketika mereka mengalahkan Spurs 3-0 Di sana Kembali nyaparan Untuk berduet dengan Lindelof dan McGuire Mendorong Wan Bisaka Dan Luksio Agak kedepan Untuk bisa mendampingi Fred dan Mick Tomina Tetapi Langsung ada dua striker Yang Berada di sana Di belakang Bruno Fernandes Tentunya mereka masih ada Edinson Cavani Dan Ronaldo Yang sekaligus Dimainkan Di depan Ini satu formula baru Dan oke Sukses Mereka menuju ke Atalanta juga Ketika Lindelof tidak ada Eric Bayi yang bermain Bersama dengan Farhan dan McGuire Tetap di dua flank Ada Wan Bisaka Dan Luksio Tetapi Pogba dimainkan di sini Untuk pertama kali Si anak emas Fred itu Ada di bangku cadangan Bahkan tidak Dimainkan sama sekali Melawan Atalanta Karena ada Mick Tominae Di sana Yang bisa Bermain Ronaldo tetap sendiri Berada di depan Tetapi ada Bruno Di belakang dia Dan juga Marcus Rashford Sebelum Greenwood Masuk di babak kedua Yang memberikan Asis gemilang Terhadap CR7 Jadi Tiga back ini Seakan-akan Membuat oleh Yakin Lebih Percaya diri Apakah Pertanyaannya Dia akan menampilkan lagi Tiga back ini Saat menghadapi City Kalau Lindelof Belum bisa main Misalnya Faransidra Gak bisa main Ini agak mengkhawatirkan Lebih baik Bermain dengan Flat Empat back lagi Seperti dalam Tiga pertandingan terakhir Di IPL Menghadapi City Dalam tiga tahun terakhir Mereka tidak kalah Flat aja Bisa bermain Walaupun ada Lindelof Katakan Lindelof ada Bermain Eric Bayi Dan McGuire Kalau bermain dengan Tiga back Menghadapi City Saya ragu Saya khawatir MU akan kalah Kenapa MU akan kalah Mereka Menghadapi tim Yang punya Tingkat permainan Kolektivitas yang Sangat bagus Seperti City Skill individu Yang baik Determinasi pemain-main City sangat bagus Pressing City Sangat bisa Menyulitkan Bagi MU Mereka punya Dua pemain Yang bergerak Lari flank Sama bagusnya Mahrez ada di kanan Dan Jack Rilis Ada di kiri Falsenine Yang ditampilkan oleh Pep Guardiola ini Bisa memakan korban Kalau MU Atau Ole Berani memainkan dengan Tiga back Walaupun mereka sukses Di Bergamo Dan juga di London Melawan Spurs Tapi tidak cocok Melawan City dengan Bermain Tiga back Akan bahaya Karena itu tadi Itu di Dua Dua sisi sayap ini Berbahaya Dengan Mahrez Dan Grealish Yang ada di sana Apalagi dengan Bantuan yang cepat Yang selalu datang Dari Kyle Walker Dan Cancelo Sebagai fullback Dari City Itu yang harus Diantisipasi Makanya saya pikir Ketika mereka mampu Tidak kalah Dalam tiga pertandingan Terakhir Bahkan dua Pertandingan bermain Di Itihad Markas City Mereka Selalu menang Sebaiknya bermain Dengan flat aja Sehingga Wan Bisaka itu Bisa mengontrol Jack Grealish Yang ada di kiri Luke Shaw itu Bisa mengawasi Pergerakan dari Riet Mahrez Ini akan bagus Terlepas di sana Kita masih mengkhawatirkan Tentunya Dengan keberadaan Seorang Kapten Harry Maguire Kalau tidak ada Lindelof Dan tidak ada Farhan Ini juga memang Agak Agak berbahaya Tapi oke lah Eric Bayi sudah ada Kita tetap menaruh harapan Kepada pemain ini Untuk bisa Bermain Berkoordinasi dengan baik Bersama dengan Maguire Tinggal di depannya Kalau Pogba Tidak bisa bermain Karena memang Dapat kartu merah Sebelumnya Lawan Liverpool Dia masih bisa Mungkin menjalani Pertandingan Fred bisa kembali Atau Nemanja Matis Bermain dengan Scott Mitominay Itu tergantung Dari Ole Di depan tetap Dengan Bruno Fernandes Yang ada di sana Di belakang Cristiano Ronaldo Marcus Rashford Dan mungkin Bisa lagi Mengembalikan Mason Greenwood Bermain dari sisi kanan Atau Sama seperti ketika Mereka mengalahkan Spurs Dengan langsung Cavani dan Ronaldo Di depan Di belakangnya Tetap ada Bruno Fernandes Mereka bisa bermain dengan Mungkin Empat pemain belakang Yang Flatnya saya katakan Kemudian juga ada Empat di tengah Fernandes harus bergerak Ke belakang bersama dengan Mitomin Mengorbankan salah satu Fred tidak boleh bermain Atau dengan Neman Jamatis Kalau bermain dengan 4-4-2 Karena mengandalkan Cavani dan Ronaldo Berarti Bruno akan bermain dengan Mitominay Itu tergantung dari Ole Tapi memang mereka harus Bermain dengan 4-4-2 Kalau bermain memaksakan dengan 3 Katakan Luxio bermain Lebih ke dalam Bersama dengan McGuire Dan juga dengan Eric Bay Saya agak mengkhawatirkan Sisi di Mahrez ini Yang berbahaya Karena ingat Kedalaman squad dari City Jauh lebih bagus dari MU Mereka punya Gelandang-gelandang yang baik Bisa mengontrol Permainan dengan bagus Kevin De Bruyne Rodrigo di tengah Bernardo Silva Pemain-pemain yang baik Pengumpan-pengumpan yang oke Jika di depan Mengalami kebuntuan Termasuk Foden Yang akan didorong ke depan Tentunya dengan fase 9 Itu Di gelandang-gelandang City ini Sangat baik Bisa mencinta gol KDB dan Bernardo Silva Sangat baik Silva punya Permainan individu yang oke Yang bisa mendukung Pergerakan Jack Grealish dari kiri Atau Mendukung Pergerakan dari Mahrez Tergantung bagaimana Pep menempatkan Seorang Bernardo Silva Sementara di tengah Akan dikontrol Ritmen permainan oleh KDB Dengan yang lebih sedikit Bertahan adalah Rodri Di depan Ruben Dias Dan Juga John Stones Karena Aymeric Laporte Dapat kartu merah Saat menghadapi Crystal Place Dimana mereka kalah Dengan 0-2 di Itihad Stones akan bermain disini Dengan tetap Kamselo di kiri Dan Kyle Walker Di kanan Itu yang akan ditempatkan oleh Pep Tapi saya tetap menyorot Dengan keberadaan United Semoga mereka Tidak dibantai ya Tidak ada pembantaian disini Tapi kalau Tapi kalau Oleh Kembali dengan Kalau ngontotan dia bermain dengan Tiga back Kalah Bisa kalah MU bisa kalah Tetapi kalau Bermain dengan Empat back kembali Ini agak aman Agak aman Gitu saya katakan tadi Karena Pemain-pemain city ini Sangat bagus Secara individu Skill mereka luar biasa Jadi memang harus Betul-betul diredam Dan keberadaan Wan Bisaka di kanan Dan Shaw Saya pikir bisa Untuk bisa Mematikan pergerakan Dari Ini Karena setelah itu Kekuatan dari city Kan dari situ Bagaimana umpan-umpan Mahrez Bahkan Mahrez Bisa mencetak gol Atau Jek Rilis Yang bermain begitu cepat Dari Flank ini Tapi kalau itu Bisa diredam Ini akan bagus Bagi MU Bahkan MU bisa Memetik kemenangan Pep Karena hanya berselisih tiga Kalau kalah MU menang Posisinya akan sama Nilainya 20 Semakin rame Semakin seru Di IPL Dan ini semakin menekan Bagi juara bertahan Seperti City yang sudah Mengalami dua kekelahan Karena City kita tahu Sebelum kalah dari Place Mereka kalah dari Spurs Di pekan pertama Jadi pasti Pep Akan berusaha Untuk bisa memenangkan pertandingan Mereka akan mengajak MU untuk bermain keluar Penguasaan bola Pasti akan dimiliki oleh Pasukan Pep Nah kalau oleh Pemain-pemain oleh Yang terpancing Untuk bermain keluar Terbuka Dengan tingkat Agresifitas yang tinggi Bisa kalah Mereka memilih Untuk menunggu Menunggu saja Untuk counter attack Menghadapi dengan City Ini satu modal Yang sangat bagus Yang diterapkan Ketika mereka bisa Menang dua kali Di itihat Pada Dua tiga tahun terakhir Jadi itu Formasi atau taktik Yang bisa dikembangkan oleh Oleh Jangan terpancing untuk Main jual beli serangan Jual beli pukulan Dalam istilah tinju Ini selesai United Karena Pep mengincar kemenangan Bukan mengincar draw Mereka memang Kalau draw oke Tapi mereka harus menang City Nah ini juga Saya pikir oleh Tau persis Bagaimana cara Untuk bisa meredam Meredam mereka Dengan membiarkan aja City bermain Dengan penguasaan bola Tapi mereka menunggu Pada momen yang pas Contra attack bagus Mereka masih punya Ronaldo Yang masih punya insting Untuk bisa membuat gol Bisa menjadi pembeda Dalam permainan Manchester United Nah kita akan lihat nantinya Pada hari Sabtu ini Siapa yang akan Memenangkan pertandingan Walaupun tingkat Imbang itu masih tinggi Tetapi Kita akan Melihat apakah ada Pembantaian Itu yang Tentunya banyak orang Yang akan menunggu Karena yang akan menjadi Lawan bagi United Adalah City Sampai disini Pembicaraan kita Tentang duel seru nantinya Big match Di kota Manchester Antara Manchester merah Dan Manchester Biru Anda jangan lupa Untuk subscribe Channel Youtube Bung Ropan Ciao